Intro Ya, hari ini kita menyampaikan Beritanya menarik ya Menariknya itu ada seorang Isteri dari institusi Ori, ya Ibu Wati Dan Nanti nama lengkapnya kita Sampaikan ya Tapi yang jelas Beliau Tempohari 2008 Diceraikan oleh suaminya Tanpa Satu Prosedur Yang seharusnya dilakukan oleh institusi Kepada Anggotanya Kalau udah bicara anggota Artinya bicara juga Kepada istri Ya, suami istri Itu Tempohari AKBP Pinjam Ya, disini nama lengkapnya Pinjam Hasan Kurnia SIK Ya Nah, proses percerian ini Sepertinya Direkayasa Sepihak Ya Ada Mungkin Memasukkan unsur-unsur Penyelundupan hukum Ataupun unsur-unsur yang memang Di luar prosedur Yang seharusnya dilakukan Oleh Lembaga Institusi Terbesar ya Di Kepolisian Nah, inilah yang Akhirnya Terjadi perceraian Sepihak Tetapi Tidak berhentiannya disitu Nah, itu terus Berlanjut kepada Teror Penekanan Sampai juga Pitna Sampai juga Rekayasa Yang akhirnya Setelah bercerai Mantan istrinya ini Harus Masuk penjara Ya Dengan Bermotif Cara Yang dilakukan Oleh Mantan suaminya Dan tidak hanya itu Satu hari Sebelum keluar Dari ILP Direkayasa lagi Seperti apa Akhir Lanjut lagi Menjalani Penjara itu Untuk itu Nanti Ibu Bupati akan menjelaskannya Di Kewisah Juga ada seorang Psikolog Dan juga Pendampingi Bupati Untuk Supaya mentalnya itu Tidak terus-terusan Dihabisi Oleh Mantan suaminya ini Yang kita akan Angkat Kepada Bapak Kapolri Ya Khususnya Petinggi Polri Untuk Mengungkap ini kembali Karena Kelakuan-kelakuan Yang dilakukan Oleh mantan suaminya ini Sudah luar biasa Dan di luar Kalau kita bilang Pelanggaran HAM Ya inilah Pelanggaran HAM Yang dilakukan oleh Mantan suami Terhadap Mantan istrinya Dan juga Menelantarkan Putra-putrinya Saya pikir Nanti media bisa Menanyakan langsung Semoga Dapat penjelasan Dan Petinggi Polri Khususnya Apakah Polri Juga bisa Menyikap ini Agar Persoalan ini Ditinjau ke belakang Apakah memang Memenuhi persyaratan Atau tidak Sehingga Percerian itu terjadi Itu intinya Terima kasih Jadi gini Tetapi Semua ada Fakta-fakta Ada Mungkin Seperti apa Seperti apa Seperti apa Bukti ini dihadir Uangan dengan Mungkin bisa dijadwal Ibu dari awal Di mana Tertangkat basah Awal selingguh Di awal kan Kalau saya Di akun saya Sebelumnya Di akun media sosial saya Saya sudah jelasin Semuanya Jadi Kalau disini Saya lebih menekankan Bahwa Dengan hadirnya Pendamping hukum Kuasa hukum saya Dan Ibu Tika Bisono Untuk Sebagai sekolah Itu lebih kepada Permohonan saya Permohonan saya Kepada Bapak Untuk Menindaklanjuti Laporan Yang saya Apa Yang telah saya suratin Ke Bapak Kapolri Jadi Kalau untuk Menanyakan Si artis tersebut Yang tadi Diserti sama Kuasa hukum Saya sudah jelaskan Bahwa Saya tekankan lagi ya Bahwa Ini bukan fitnah Ini adalah fakta Bahwa Saya Ribut Dengan Saudara Injam Hasan Purnia Sampai kami Mantan suami Sampai saya Dicaraikan secara Tidak baik Itu Purni Karena Adanya Penyebab Saya Sampai Rumah tangga kami Hancur pada saat Mbak Wati Mungkin sedikit dong Ini 2008 Kejadian Oke Sedikit dong Soal laporan Pak Kapolri itu Terima kasih Isinya sendiri Dan Apakah Memang ini Satu jalan Karena Kemarin Mungkin Belum Ditanggapi oleh Pihak Polis Saya jawab Langsung Jadi Kenapa Menyurati Klien saya Menyurati Bapak Kapolri Karena Walaupun Sudah sekian tahun Sudah 15 tahun Tetapi Memang Dalam Percerian itu Ada yang Janggal Ada yang Memang Prosedur-prosedur Yang harus Dilalui Itu tidak Dilalui oleh Lembaga Kepolisian Nah Karena Sudah Memang Berkali-kali Klien ini Mau Menerobos Untuk menjelaskan Kok saya Merasa Dijolimi Ya Padahal itu kan Suami Yang melahirkan Anaknya Yang merawat Anaknya Ya Kok saya Sebagai istri itu Diterlantarkan Dan Ditendang Seperti itu Nah itulah Makanya Beliau Menyurati Bapak Kapolri Supaya mendapat Respon Sekalipun Bukan menuntut Kembali lagi Supaya Menjadi suami istri Tidak Tetapi Supaya Memang Prosedur-prosedur ini Tidak juga Nanti Dirasakan Oleh Orang-orang Lain Biarlah Ibu Wati Ini Sebagai Tumba Ya Sebagai Anggota Bayangkari Yang merasakan Ini Jadi yang lain pun Tidak Semudah itu Untuk Menikahi Seseorang Lalu mencerahkan Dengan Menendam Begitu aja Untuk Menikah Kan Diselidiki Siapa Perempuan Ini Siapa Lelaki Ini Bagaimana Latar Belakangnya Jadi ada Satu Sidang Di Penjana Nah Inilah yang Memang Ibu Wati Nuntut Kok saya Tidak pernah Dilakukan Itu Tidak pernah Dimediasi Tidak pernah Dikonfrontir Nah Inilah yang Memang Akhirnya Bersurat Ya Alhamdulillah Ya Syukur Sepertinya Pak Kapolri Udah mulai Merespon Jadi kita Berharap Memang Respon Ini cepat